Pemirsa delapan museum dari delapan provinsi di Sumatera mengikuti pameran senjata tradisional 2018. Kota Padang menjadi tuan rumah pameran yang digelar di Museum Aditya Warman. Pameran ini mengambil tema mendalami budaya memaknai simbol leluhur dengan menghadirkan 72 koleksi senjata tradisional. Sebagai delapan perwakilan museum di Sumatera tiba di kota Padang guna menggelar kegiatan pameran senjata tradisional 2018. Kegiatan yang digelar di Museum Aditya Warman ini dilaksanakan di rumah bagonjang museum dengan menggunakan teknik pencahayaan. Sebanyak 72 jenis koleksi senjata tradisional yang dibawa dari delapan museum di Sumatera dipajang di dalam lemari kaca Museum Aditya Warman. Dilengkapi dengan keterangan identitas asal senjata tradisional tersebut. Seperti senjata asal Sumatera Barat, Kurambit, Rencong asal Aceh, Panah Sakai dari Riau, pukulan atau senjata kayu berduri dari Lampung, serta puluhan senjata tradisional lainnya. Pameran senjata tradisional ini sebelumnya digelar di daerah Jambi. Setelah di Sumatera Barat nanti rencananya pameran ini akan digelar di daerah provinsi Riau. Setiap tahun bergilir antar provinsi dengan tema memamerkan senjata sebagai simbol-simbol leluhur agar terjaga, terawat dan bisa menjadi dimaknai sebagai simbol yang memberikan warna tersendiri dari masing-masing provinsi tersebut terhadap senjata tradisionalnya. Dari Padang, Beri Sunandar, AINews, melaporkan. Pembangwangi Terima kasih.